Jalan Baru Trans Kalimantan Sedangkan satu ruas jalan lainnya ditutup lantaran masih dalam tahap pembangunan. Saat ditemui kamis tadi, Kepala Dinas Perhubungan Tapalong Haji Imam Fahru Lazi mengimbau pengendara agar tetap berhati-hati melintasi jalan tersebut. Pengguna jalan pun diminta untuk tidak memarkir kendaraannya di badan jalan. Jadi saya sarankan kepada masyarakat pengguna jalan agar hati-hati melakukan perjalanan, karena tidak jalan terjadi karena mereka sudah terbiasa lewati jalan yang enak dan nyaman dengan kecepatan yang tinggi. Maka begitu ya harus memperhatikan kamu yang ada. Selanjutnya kepada masyarakat juga yang pemilik kendaraan bermotor atau pemilik mobil, agar tidak memarkir mobilnya di bawah jalan. Agar tidak memarkir mobilnya di bawah jalan, karena jalan itu akan digunakan oleh para pengguna lainnya. Nah jadi saya sarankan, kalau mau parkir silahkan di halaman rumah lah, jangan dipinggir jalan. Imam juga mengingatkan pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu yang berlaku agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Muhammad Rais, TV Tabalong melaporkan. Muhammad Rais, TV Tabalong melaporkan.